Hai guys welcome back to my channel with me again Andin hari ini aku tadi udah pulang udah selesai kerja terus aku langsung grocery shopping dan aku nggak ngajak kalian grocery shopping karena lagi buru-buru banget ini aku mau langsung lanjut masak ini dia nih grocery shoppingnya aku kasih tau ke kalian ya apa aja ya belanjaan hari ini apa namanya dapurku juga lagi berantakan banget ini aku beli apa cauliflower nih ada sawi putih Apple tomat celery kale ini ada onion terusnya ada mushroom napkin bawang bombay merah avokado terus ini ada apa namanya banana pisang wotrazel ama Zoe eh buat Dixon snack gitu terus aku beli berbagai macam beans karena hari ini aku mau masak minestrone soup Dixon itu request katanya mau makan minestrone soup enaknya aku beli berbagai macam ada red kidney bean ada ini nih cannellini cannellini beans ada garbanzo terus ini aku beli diced tomato cane karena kalau bikin minestrone itu enak pake diced tomato cane gitu aku beli ini juga parmesan cheese parmesan cheese itu nanti membuat toppingnya makanya di ditaburin gitu terus ini butter ini nanti ditaburin terus nanti makannya pake ini aku ada French bread makan-makan Italian gitu pake bread terus ini aku beli pastanya aku beli garden roti nih terus aku beli make and cheese terus ini pasta small farfalle atau bowtie terus ini ada chicken brown broth ini ada pasta sauce ini apa ini ada cheese ada monster cheese provolone cheese buat bikin buat bikin sarapan sama sandwich gitu ada daun bawang nah ini daging-dagingan aku beli ayam terus tau nggak ini aku beli apa lagi aku beli ceker guys mau masak ceker buat di asik nih wuhu liat ceker ceker disini berapa harganya segini disini murah ceker itu harganya 2 juta lagi 2 dollar tuh ada berapa biji 2 dollar itu net bersihnya ini adalah satu pound ya tuh satu pound terus ini ada zucchini ini aku beli zucchini karena minestrone itu pake zucchini terus ini ada brokoli terus ini aku ada saus alfredo sauce juga mungkin nanti mau bikin pasta pake alfredo sauce buat anak-anak terus ini ground chicken aku punya ini soalnya apa namanya egg roll wrap mungkin aku mau bikin tangsit goreng gitu kali ya I don't know let's see so there ya that's my shopping or grocery item for today so sekarang mau aku beresnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini adalah sayuran-sayuran yang akan kita pakai buatoustroni soup ini mau aku kupas dulu si ini dia apa wortel nya Oke, kita buang Terus ini nanti kita cuci Kita potong-potong Ini juga Kita cuci Terusnya adalah Celery Atau Apa ini bahasa Indonesianya Celery itu Iya Seledri Seledri Masih gitu aja cukup Oke, ini seledri Ini mau kita cuci dulu Sebelum kita potong-potong Oke Jadi ini aku tambahin potato Tadi aku lupa Potato-nya Ini aku tambahin juga Wortelnya satu lagi Biar lebih banyak kan Nah ini potongnya kayak gini Potongnya kita potong dadu gitu Semuanya ya Semuanya sama rata Dipotong dadu Kayak gini guys Nah potongan kayak gini Oke Oke, sekarang wortelnya Wortelnya yang sama Kita potongnya Kayak dadu gitu ya Kayak gini guys Nah potong dadu kayak gini Oke Oke Sekarang ininya Celery-nya sama ya Kita potong dadu juga Kita potong dadu Kita potong dadu Seperti ini Kayak gini Oke Terus zucchini-nya juga Kita potong dadu Pokoknya sama Semua di dadu-dadu Seperti ini gitu ya Dadu kayak gini Masukin kesini Eh tumis Ini buat dia nanti Buat tumisnya Ini aku udah garik Aku pake Satu Empat 4 clove ya 4 clove of garlic 4 clove di nafla ya Kalau suka garlek ya Tambah lagi Garliknya It's okay Ini kita chop off Ini garlicnya udah Chop off-chop Kita taruh disini Kita sisihkan Sekarang kita Potong-potong dadu juga Ini Si Onionnya Atau bawang bombay Masin Apa pancinya Kita kasih Olive oil Karena ini Vegetarian Well It's not vegetarian Jadi nggak mau aku pakein daging Gitu ya Harusnya kalau mau yang enak Pakein daging Gitu Gue pake daging giling Boleh Pake ayam giling Boleh Terus kalian tumis dulu Ayam daging giling Sama Ayam gilingnya Gitu Nah ini berhubung Gak pake Gak pake daging Jadi aku Langsung Tumis aja Si Bawang putih Terus nanti Bawang bombay Juga mau aku Masukin Ini bawang putihnya Udah Udah harum ya Bawang putihnya udah harum Terus kita masukin Bawang bombay Kita aduk-aduk Kita aduk Sampai bawang putihnya Ayu Eh bawang putih Bawang bombay Kita masukin Kita masak dulu Sampai dia layu Kita masak Sampai dia empuk Sampai dia layu Lagi ya Ini udah layu Kita bisa masukin Sayurannya Ini kita masukin Sayurannya Sampai dia layu Sampai dia Sampai dia Kita kasih juga Italian seasoning Kita aduk-aduk lagi Masak sampai dia layu Nah guys Udah begini Udah lembek Terus kita kasih Ini Aku pake chicken broth Harusnya jangan pake chicken broth Kalau mau jadi vegetarian Itu pake vegetarian broth Cuma aku masak Sekedar-sekedar aja Biar 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 Aku pake chicken broth Oke Kita masak Kita aduk-aduk Oke Udah begini Terus Bean Masuk Red Red kidney bean Terus ini ada Tadi apa Cornelini Cornelini bean Canelini bean Kita aduk-aduk Oke Terus kita masukin Tomato dice Pake tomato sauce Juga boleh Terserah kalian Prefer yang mana Kalau mau lebih kental lagi Pake tomato sauce Juga gak apa-apa Ini kita aduk-aduk ya Alright Kita aduk-aduk Sampai matang Terus tadi kita kasih Kita Apa Kita Terakhir kita kasih kale Alright Terakhir kita kasih kale Untuk kepenuhan Kayaknya ya Pancinya kurang gede Kita kasih kale Biar lebih sehat Sup sehat Ini namanya Ya ampun Kepenuhan gak sih Ini mau aku tambahin Tomato sauce Biar Nah ini aku pindahin Ke panci yang lebih besar Karena yang tadi Kekecilan pancinya So Terus aku tambahin Tomato sauce Biar lebih kental Kita masak selama 30 menit Ini kita kasih bumbu lagi ya Ini sekarang kita Waktunya kasih bumbu lagi Ini aku kasih Rosemary sama bay leaf Biar lebih Italiano rasanya ya Terus ini dia Rahasianya Ini ada rahasianya Ini satu lagi rahasianya Aku kasih Parmesan cheese Kita kasih parmesan cheese Biar lebih cheesy rasanya Nanti meleleh itu dia Udah deh Oke kita masak sampai 30 menit ya Si api kecil Apinya kekecilin Ministroni soupnya udah jadi tuh Enak banget Tadi udah aku cobain Tuh Eh terus tadi lupa Aku vlog Aku kasih pasta Bau apa Bau pasta gitu Udah deh Endul banget ini endul Mau aku serve sekarang Kenapa-kenapa udah pada lapar soalnya Ministroni soupnya Jadi Jadi Kita serve aja pake Parmesan cheese Parmesan cheese Parmesan cheese Terus kita kasih Terus kita kasih olive oil sama base I forgot to vlog How was it? Super delicious Super tasty I love the nice thick broth Me too You like it Rizal? Rizal's favorit Italian soup Right? Oh look at Rizal Look at the ball Oh look at that thick broth Zoe over there I don't know what's going on with her I'm not really hungry right now Good It's vegetarian Even more No meat at all Probably one of the best vegetarian dishes so far Really? What about Alibambam? I can't call this Hmm? Good? Alright I can't think about What's a better vegetarian meal That you've made so far? Vegetarian burgers That isn't better than this I don't know I don't remember That's cool Uh Chickpeas Chickpeas with Rizal beans Rizal beans That can't compete with this Really? Well it's kind of like They're yummy and they're very No you know why? Because it has Cheese That's why You know Cheese is kind of like Dairy product You know what?